Halo Leo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 8 9 10 kali ini Saya akan membacakan prediksi Perasaan dia terhadap Kamu Leo Jadi perasaan orang yang kamu pikirkan Ya Leo Oke Seperti biasa saya meminta 10 kartu Dari Alam Semesta Untuk saya bacakan Minggu ke 1 di bulan Juni 2021 ini Duhai Alam Semesta Berikanlah saya petunjuk Lalu kartu kartu yang saya bacakan ini Kalau yang baik Kita berharap ingin menjadi doa Yang engkau kaburkan Ya Allah Bisa yang tidak baik Saya mohon jadikan Jangan sampai terjadi Jadi kalau yang saya bacakan Yang tidak baik disini Maka jadikan Apa ya Kedoman Atau Antisipasi kaliannya Motivasi untuk antisipasi Aduh Aduh orang lagi kerja di bengkel Malam-malam Dua Empat Enam Delapan Dua kartu lagi Buat Leo Oke Disini sudah dapat 10 kartu Yang pertama ada The World Yang kedua ada Ten of Wands Yang ketiga ada Page of Wands Yang keempat ada Egg of Swords Yang kelima ada King of Cups Yang keenam ada Judgment Yang ketujuh ada Five of Wands Yang kedelapan ada Egg of Wands Yang kesembilan ada Ten of Cups Yang kesepuluh ada Temperance Dan the bottom of the decknya ada Well of Fortune Wow Keren Oke Bottom of the decknya saya tidak tampilkan Tapi saya bacakan sebagai penghujung Atau penutup Ya Juga Pelengkap Ya Dari kesepuluh kartu ini Amin Jadi The The War ya Perasaan dia ke kamu itu Sepertinya dia ingin Hubungan kamu ini Stabil Ya Hubungan kalian ini bisa diperbarui Dan dilanjutkan dengan Baik gitu Jadi apapun yang terjadi Ya Dia ingin Hubungan kalian ini Baik-baik saja gitu Ya Kemudian di Ten of Wands Saya melihat disini Dia merasa sedikit terbebani Mungkin Ada sesuatu ya Di antara kalian yang membuat Dia merasa Kamu kurang memberikan dia Kepedulian Atau Dia merasa terlalu Terbeban oleh sesuatu Dan lain hal Ya Mungkin kalian lebih tahu ya Apa masalah kalian Disesuaikan ya Kemudian di page of Wands Saya melihat disini Dia merasa ragu Dengan kamu Ya Sebenarnya dia ingin Melanjutkan hubungan ini Tapi Dia belum percaya Belum yakin bahwa Hubungan ini tuh Masih bisa dilanjutkan Tidak Gitu ya Karena mungkin ada Permasalahan yang Membebani gitu Ada antara Mungkin dia Merasa bahwa Dia sudah Lelah ya Dia sudah berjuang Dalam hubungan ini Tapi Semakin kesini Semakin Beban dan Akhirnya dia merasa ragu Ya Apa masalah kalian ya Jadi dia tuh Ingin maju sama kamu Tapi dia masih ragu gitu Masih kurang percaya bahwa Apa hubungan ini tuh Bisa baik-baik saja Kedepan atau enggak ya Gitu Ada pertanyaan gitu Walaupun keinginan kuatnya tuh Melanjutkan Kemudian Di Age of Swords Sama disini Ada sesuatu ya Mungkin ada Pengaruh lingkungan Atau ada yang Menghasut ya Atau dia terkekang oleh Keluarga Ya disini Pikirannya tertuju Kepada kamu Tapi dia masih terikat Dengan Ya Ya seperti Bisik-bisik Sekitar gitu Dia ini orang yang dewasa Dan penyayang ya Dia ingin maju Dia ingin mengungkapkan Namun dia menahan Perasaan dia Karena dia tidak mau Dia yang terlalu Tersakiti Atau kamu yang terlalu Tersakiti Dia tidak mau Menciptakan Harapan-harapan Pasu ya Jadi dia menahan Perasaannya Sehingga dia sendiri Yang galau Gitu Ya Kemudian Di Judgment Ya karena yang tadi Saya bilang galau Tadi itu Dia tidak Secara full ya Mengungkapkan Perasaan dia Menunjukkan Rasa cintanya Kepada kamu Ini di King of Cups ya Dia Masih menyimpan Separuh Perasaan dia Ya Antara dia Tidak Ingin Terlalu berlebihan Kepada kamu ya Dan Dia juga Tidak mau Membuat Harapan Yang akhirnya Dia sendiri Yang nanti Kecewa gitu Dia tidak mau Seperti itu Dia orang yang Bijaksana Dan dia mau Lebih baik Dia bersabar Dan menunggu dulu Ya Menunggu Kalau saja Awan ini Masih bisa Dilanjutkan Yaudah Dilanjutkan Karena ada Beban disini Ada ketir Kekangan disini Ya Kemudian ada Judgment 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 ini Seperti Karma ya Mungkin Pengalaman Masa lalu Dia ya Dia pernah Merasa Diperalat Oleh pasangan Dia Ya Sehingga Dia membawa Trauma Itu kesini Atau Di masa lalu Dia sudah pernah Melakukan ketidakadilan Terhadap pasangan Sebelum Dari kamu ya Sehingga Dia mendapatkan Karma nya disini Walaupun Dia Berulang kali Ya Berhubungan dengan Orang lain Ya Termasuk dengan Kamu Dia masih Menjalani karma Dia mungkin Masa lalu Dia pernah Melakukan hal Yang Yang salah Sehingga Di fase ini Dia harus Menjalani Karma nya Apapun itu Apapun yang terjadi Ya dia tetap Harus menjalani Karma nya ya Jadi Semesta sedang ingin Memberikan dia Teguran gitu Ya Atau Dia pernah Memberikan Kepercayaan Kepada Seseorang Namun Dia sendiri Meninggalkan Tanpa sebab Ya Akhirnya Dia membuat Seseorang itu Kecewa Dan Akhirnya disini Dalam perjalanan Cinta dia itu Dia mendapat karma Yang membuat dia itu Seperti Ada Kebimbangan Dalam hati dia Nah Di Five of Wands Dia Merasa Konflik Batin Dia Cukup Melawan Melawan Mengusir Trauma Trauma Dia ini Demi Memperjuangkan Kamu Namun Semakin dia Berjuang Semakin banyak Masalah yang datang Ya Di pikiran dia Masalah yang Melanglang Buana Atau apa ya Yang mengitari Pikiran dia Ya Menyelimuti Pikiran dia Ya Banyak 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 Apa ya Kecurigaan Trauma Ada Kekhawatiran Ya Ya Bergerumul Ya Atau Menyelimuti Pikiran dia Ya Dia berjuang keras Untuk melawan Apa ya Traumanya Di masa lalu Dan dia berjuang keras Untuk Apa ya Menyesuaikan diri Dalam Dalam Fase Karmanya dia ini Berusaha Menerima Ya Ya Karena disini Ada temperance Ya Jadi Keinginan dia Ten of cups Keinginan dia Dia ingin berbahagia Dengan kamu Ya Dia ingin Dia menyayangi kamu Dia Ingin Menikah dengan kamu Memiliki keluarga Bersama kamu Ya Namun disini Dia sedang Menyimbangkan diri dulu Dia menstabilkan Pikiran dia Hati dia Ya Menguatkan Keyakinan dia dulu Ya Karena dengan Kamulah Dia merasa Yakin bahwa Kalian bisa Berjuang bersama Menjalani Mengaruhi hidup ini Gitu Bersama Namun Sebelum dia Mengambil Keputusan itu Ya Dia butuh Waktu Dia masih Butuh Waktu Dia ingin Sembuh dulu Healing dulu Dia ingin Stabil dulu Pikiran dia Kemudian baru Dia boleh Mengambil Keputusan Untuk Lanjut Jadi sekarang Dia lagi Ngambang Kemudian di Well of Fortune Ya Ada saatnya Keberuntungan Berpihak kepada kalian Semesta Telah menyediakan Waktu Ya Ada saatnya Ketika dia Sudah Selesai Dengan Fase Karmanya Dia ini Dia sudah Berhasil Melewati ini Maka Dia akan Segera Datang Kepala kamu Well of Fortune Berarti Tuhan Telah Menetapkan Waktu yang Tepat Ya Ketika Dia sudah Siap Dan ketika Kamu sudah Siap Ya Mungkin kamu Menunggu Namun Dia ini Dia harus Menyelesaikan Karma dia dulu Baru Setelah itu Baru dia Setelah dia sudah Bersih dari Karmanya Ya Baru Dia boleh Masuk Mendapat Hadiah Gitu Mendapat Hadiah Atas Keberhasilan Dia Melewati Karma dia Ya Jadi inilah Karma dia Cobaan Yang harus Dihadapi Dulu Kegelisahan Keraguan Kecurigaan Konflik Batin Ya Karena Mungkin Masa lalu Dia pernah Melakukan Hal yang Tidak Adil Ya Disini Dia mendapatkan Itu Ya Namun Pada Waktu yang Tepat Semesta Akan Berpihak Kepada Hubungan Kalian Ini Beberapa Kalian Akan Berjodoh Ya Dan Dia berharap Itu terjadi Ya Sepertinya Dia sudah Mentok Ke Kamu Tapi Setelah Dia akan Bertindak Ya Mengambil Langkah Kepada Kamu Kalau Dia sudah Menyelesaikan Fase Karma Dia Ini Dulu Ya Oke Jadi Selamat Ya Kamu yang Mendapatkan Kartu World of Fortune The World Ya Kartu-kartu Yang Positif Temperance Ada Ten of Cups Juga Ini Kartu Yang Positif Jadi Jadmin Itu Pembersihan Diri Kategoran Untuk Membersihkan Diri Kalian Karma Karma Yang Datang Untuk Membersihkan Diri Kalian Agar Kalian Lebih Jujur Menjalani Kehidupan Ini Kalian Lebih Terbuka Dan Lebih Berserah Diri Kepada Yang Maha Kuasa Lebih Kalian Harus Paham Bahwa Dalam Hidup Ini Kita Tidak Lepas Dari Dalam Hidup Ini Kita Harus Sadari Bahwa Ada Tuhan Yang Selalu Memperhatikan Kita Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Di Masa Lalu Atau Yang Akan Kita Lakukan Sebaiknya Kita Pikirkan Dahulu Sebelum Kita Melakukannya Supaya Jalan Kita Lurus Lurus Aja Orang Yang Tidak Pernah Menyinggajai Jadi Kalau Kita Melakukan Sekalipun Kita Sudah Melakukan Hal Baik Dalam Hidup Kita Sudah Menjaga Tapi Kalau Kita Kita Mendapat Sebuah Ujian Cobaan Kita Tidak Bisa Menolak Itu Apalagi Kalau Kita Sudah Melakukan Hal Yang Salah Dengan Sengaja Maka Kita Tidak Lepas Dari Karmanya Oke Semoga Ini Inspirasi Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh